Melalui akun Instagram pribadinya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengunggah sebuah video. Dalam video itu tampak ia dan pejabat-pejabat Ukraina lainnya ikut maju berjuang melawan militer Rusia untuk mempertahankan negaranya. Zelensky juga menyebut kemungkinan video itu merupakan hal terakhir yang bisa dilihat oleh publik. Ia mengatakan Presiden, semua pejabat dan militer sedang ada di sana termasuk seluruh masyarakat. Semua pihak sedang berjuang untuk memperabutkan kemerdekaan Ukraina. Zelensky membuat video itu di depan gedung kepresidenan bersama Perdana Menteri, Kepala Staff dan Pembantu Senior lainnya. Dikutip dari dailymail.co.uk, Sabtu 26 Februari 2022, ia juga memperingatkan kepada para pemimpin Uni Eropa. Kemungkinan video tersebut merupakan terakhir kalinya mereka melihat dirinya hidup. Hal ini lantaran pasukan khusus Rusia saat ini sedang memburunya untuk dibunuh. Zelensky mengungkapkan dirinya menjadi target nomor satu Rusia, sementara istri dan anaknya menjadi target nomor dua. Diketahui Rusia mulai melancarkan serangannya pada Kamis 24 Februari 2022 ke Ukraina. Kemudian di hari kedua serangan, yakni Jumat 25 Februari 2022, Rusia disebut telah memasuki ibu kota Ukraina, Kyiv. Semoga kembangan 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati